Hai semuanya, temenin aku masak, makan, terus aku mau bacain cerita pesan dari waktu bab 8 ya Ada, Adam mengulang nama itu Iya, siapa dia? Heningnya malam di rumah megah kini berubah Terdengar gemah suara mereka yang menggema Padahal usia mereka sudah cukup tua Tapi bisa getarkan suasana rumah Sebentar, aku bisa jelasin sayang Iya, jelasin makanya jawab Risma sambia batuk karena kedinginan Aku pernah menjalin hubungan terlarang dengannya Lalu, pasti kamu punya anak kan? Bukan, itu bukan anakku Nada Adam semakin tinggi Yang benar, aku bilang sekali lagi itu bukan anakku Lagi pula, ada banyak pria di belakang dia Memangnya kenapa? Adam tega menampar Risma Aduh, emosi menyulut Adam pada saat itu Wajar saja, keduanya sudah menua Tapi emosi mereka menggelora tak bisa terkontrol Tak kuat, Risma menangis menjadi-jadi dan segera menelpon anaknya, Ari Mau apa? Keringkering Ponsel Ari berdering Pertanda ada panggilan telepon Ya heran, jam dini hari kok tumben ibunya telepon Khawatir terjadi apa-apa Ari langsung angkat telepon itu Halo, mah Halo Tolongin mama, nak Papamu Dari tadi emosian terus Dan tadi nampar mama Mama gak kuat Papaku jadi emosian gitu Tolong Sejak kapan, mah Ari sekarang kesana? Dibilang lucu Tidak juga Pertangkaran rumah tangga itu Selalu ada Tanpa mengenal usia Di rumah megah itu Terdengar tangis Risma menjadi-jadi karena ketakutan Sedangkan Adam Tiba-tiba pingsan saat itu Papah Risma menepuk pundak Adam Dan mencoba cek nafas di hidungnya Setelah dicek Nafasnya masih ada Tapi rasa khawatir masih saja menghantuinya Maafin mama Orek-orek masalah itu Mama hanya ingin tahu saja Ucap Risma Dengan nada menahan tangis Sementara itu Ari yang sedang jalan menuju rumah orang tuanya Tidak sendiri Ia mengajak kembali teguh Yang kebetulan sedang mengunjungi rumahnya Papa kenapa kak? Gak tahu Tadi mama nangis Katanya ada pertengkaran hebat Wah gawat ini Udah paling benar ada ART lagi di rumah Selang 15 menit perjalanan Mereka pun sampai di gerbang rumah Langsung saja mereka masuk Karena mereka tahu ada kunci gemboknya Ma Aku sama Togu Udah di depan pintu ruang tamu Bisa tolong bukain? Ucap Ari melalui sambungan telepon Ya sebentar Risma melepas genggaman tangan Adam Ia jalan pelan menuju ruang tamu Dan membuka kunci Mama gak kenapa-kenapa? Ari langsung memeluk Risma bergantian dengan teguh Papa mana? Itu tergeletak pingsan di kasur Mereka langsung berjalan menuju kamar tidur Yang tak jauh dari ruang tamu Di tengah perjalanan langkah kaki ketiganya Terdengar suara Adam merintih kesakitan Ah mama Terlihat Adam memegang kepala terus-menerus Sambil sesekali memukulnya Papa Sudah pak Gak papa Risma memelukkan suaminya yang bangun dari pingsan Sudah ya pak Ini ada Ari sama Teguh Sawat Ari Teguh langsung membawakannya air putih Untuk menenangkan Adam Memastikan nafasnya tidak sesap Dan ajak bicara Ya Adam akhirnya sadar Dan nafasnya perlahan normal Papa Ini Teguh Ya nak Pep Minum dulu ya Dengan tenang Adam meneguk sedikit air Sementara itu Pemandangan berbeda terlihat di kontrakan Ada dan Afika Memang mereka tidak bisa tidur Tapi bukan karena khawatir Justru mereka sangat senang dan tak sabar menemui hari esok untuk masuk ke rumah Adam Gak sabar besok ya bu Iya Nanti kita bergantian ya Langsung saja utarakan apa motivasi kita melamar kerja Yaitu ingin menemui ayah Adam Percayalah Mereka pasti luluh Apalagi setelah melihatmu tumbuh menjadi remaja cantik Serius mah Afika meneteskan air mata Ketika ibunya tertawa licik Perempuan bernama Afika itu justru menangis haru Ia tak menyangka bisa menemui ayahnya Kuharap ayah bisa menerima aku Bukan karena harta Tapi aku memang ingin Rasakan kasih sayang seperti anak perempuan pada umumnya Gumam Afika Sadar anaknya diam tanpa suara ataupun tawa Ada datang Kenapa sayang? Tangis Afika Pecah setelah pelahan dipeluk ibunya Aku sudah lama ingin bertemu ayah bu Iya Sabar Besok pasti ketemu Keesokan harinya Pagi terlihat cerah Nyanyian burung hiasi lingkungan rumah Adam dan Risma Sedangkan dikontrakan Terdengar bising karena lalu lalang pengendara motor yang pergi bekerja Cari sarapan dulu nak Oh iya bu Kita sarapan mie ayam Mau Ih kok aneh pagi-pagi makan mie ayam Disini gak ada yang Jualan nasi pecel Gitu Gak ada Tau sendiri Kalau Mau makan itu Harus jalan jauh Disini adanya paling Yang dekat ya mie ayam Yaudah bu Sabar ya Maaf ibu Gak sempat Masak kayak kemarin Soalnya buru-buru Biar datang paling awal Iya iya Keduanya dengan lahap menikmati sajian mie ayam yang tak lazim bagi mereka Biasanya mie ayam hanya disajikan sebagai makan siang Setelah selesai nikmati ayam mereka melanjutkan perjalanan ke rumah yang mereka sebut sebagai ayah kandung Afrika Wah Itu sudah banyak orang yang ngantri ibu Iya ibu Kira kita yang paling pagi Eh ternyata ada juga yang lebih gestit Riuhnya suara angkrian orang-orang Hiasi halaman depan Terlihat juga ada beberapa orang Yang lebih dahulu melakukan sesi wawancara Rasanya terasa sesak dan panas Berdiri di antara 70 orang pelamar kerja Padahal masih pagi Rasanya seperti siang bolong Surabaya Mau minum gak dok? Boleh bu Afrika meneguk air botol yang ada bawa Tanpa terasa menunggu Sudah sampai ke nomor 49 Giliran ada yang masuk ke rumah Ia berjalan dengan jantung yang berdebar Gemata rasa di dada Silahkan buka maskernya bu Ujar Risma yang duduk di samping Ari Sambil mengecek berkas yang ada Oh iya bu Silahkan perkenalkan diri Perkenalkan nama saya Ada dari Surabaya Stop Risma menghentikan penjelasan Ada Sepertinya saya mengenal Anda Risma menetap Ada dengan tajam Sambil mengingat beberapa foto yang ia temukan di map coklat Sebentar saya ke kamar dulu Risma berjalan pelan Namun dengan penuh semangat untuk mengambil map coklat di lemari Di sana Adam kebetulan sedang duduk santai menonton acara televisi di kamar Ia tak tahu Istrinya sedang mengambil map coklat Mungkin karena terlalu fokus menonton Dan Risma kembali ke tempat sesi wawancara calon ART Kamu punya anak namanya Afika gak? Iya kenapa? Apa tujuan kamu datang ke sini? Mencari pekerjaan dan mencari tanggung jawab suami ibu Ada apa dengan suami saya? Jangan asal bicara Nada bicara Risma semakin tinggi Disertai emosi meladak Meski begitu Ari menenangkannya dengan berusaha memegang rat tangan Risma Butuh penjelasan lagi? Begini ibu 20 tahun yang lalu Saya bekerja sebagai serketeks Pak Adam di Surabaya Coba ibu bayangkan saja 3 tahun penuh suami ibu tidak pulang Ia tinggal bersama saya di apartemen yang sama Saya disini mencari keadilan untuk anak saya yang tumbuh menjadi remaja Dia sudah menjual janji untuk tanggung jawab atas kelahiran anak saya Hingga proyeknya selesai Suami ibu tinggalkan saya seorang perempuan muda yang kala itu usianya 29 tahun Ia juga harus rela menanggung malu hamil tanpa suami Ujar Ada sambil membusungkan dada Terima kasih telah menonton!